Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang lingkaran Kali ini kita akan belajar untuk menghitung Luas juring pada sebuah lingkaran Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini ada sebuah lingkaran Dan membentuk juringnya Ini ada juringnya Membentuk sudut 45 derajat Dan memiliki panjang jari-jari yaitu 7 cm Pertanyaannya, berapakah luas juring pada bagian ini? Sekarang kita hitung ya Jadi, luas juring Itu sama dengan rumusnya Sudut yang membentuk, alpha ya ini Per sudut satu lingkaran penuh yaitu 360 Dikalikan luas lingkaran Sudut yang dibentuk adalah 45 derajat Ber360 Dikalikan luas lingkarannya yaitu Pi dikali R kuadrat Ini bisa kita kecilkan ya Atau sederhanakan 45 dibagi 45 sama dengan 1 360 dibagi 45 sama dengan 8 Dikali Pi Untuk Pi-nya bisa menggunakan 22 per 7 Atau 3,14 Disini kita gunakan 22 per 7 Dikalikan R-nya yaitu jari-jarinya adalah 7 Karena kuadrat berarti 7-nya ada 2 Kita hitung Kita coret 7 dibagi 7 1 22 dibagi 2 11 8 dibagi 2 4 Jadi, 1 dikalikan 11 sama dengan 11 Dikalikan 1 11 Dikalikan 7 Sama dengan 77 Dibagi 4 Kita hitung ya disini 77 dibagi 4 7 dibagi 4 sama dengan 1 1 x 4 4 7 7 dikurangi 4 3 37 dibagi 4 sama dengan 9 9 dikalikan 4 36 Dikurangi 1 Kita kasih koma disini 10 10 dibagi 4 sama dengan 2 2 x 4 8 Dikurangi 2 2 20 20 dibagi 4 5 5 x 4 20 Jadi, luas juring Yang membentuk sudut 45 derajat dan memiliki jari 7 cm Luas juringnya adalah 19,25 cm persegi Mengerti? Baik ya, jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih